hai 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 hai, kembali lagi bersama saya Aji Gautama Putra dan dosen sistem digital kalian ini adalah mata kuliah sistem digital ini adalah pertemuan 13 detektor video keempat lanjutan menggambar FSM mili untuk detektor kita melanjutkan dari minggu lalu Mari kita simak maksudnya pada video sebelumnya pada video sebelumnya kita membuat FSM dari sebuah detektor detektor yang adalah detektor 1101 kita tulis sebagian dari detektor tersebut ini seperti yang digambar nah terus habis itu sekarang kita sudah sampai di mana kita sudah di state 3 dan bilingnya bilingan dan bilangan 110 sampai sini nah jadi kalau misalnya kita kita sudah mendapatkan tiga angka 11 dan 0 sekarang kita mencari bilangan keempat yaitu satu begitu dia ketemu satu dia akan mengeluarkan output satu sebagai indikasi bahwa kita sudah tertemu sebuah daratan bilangan 1101 tapi sekarang sudah sampai nol dulu nanti di nol kalau misalnya dia ketemu nol apa yang terjadi maka akan terjadi 1100 maka jika dilihat progresnya dari 1101 maka dia bisa dibilang itu apa namanya buyar semuanya jadi ada harus terus kembali ke state awal state dimana semuanya buyar atau state dimana tidak ada bilangan yang ketemu ini kalau misalnya dia ketemu nol nah jadi kalau misalnya dia ketemu nol kita lihat perjalanannya bagaimana nah dia ketemu nol terus nanti ketemu satu lagi dia ke sini terus dia ketemu nol lagi dia akan muter lagi disini terus habis itu ketemu nah terus habis itu lanjutkan bahwa ketika misalnya sudah sampai nol dia kesini ke state tiga nah sekarang kalau ketemu nol satu berarti dia ketemu nol satu berarti dia ketemu nol satu nol satu tapi selanjutnya dia kemana nah selanjutnya kalau misalnya dia ketemu nol satu nol satu ini saya kasih contoh aja ini contoh dalam contoh ini dia ketemu nol satu nol satu lagi berarti yang ketemu berikutnya itu angka bilangan pertamanya itu adalah akhir akhir dari bilangan sebelumnya jadi ketika dia ketemu nol satu dia akan ke state satu jadi dia nggak mulai lagi dari nol dia ke state satu bisa misalnya ketemu nol satu karena dia apa namanya berpotensi untuk menjadi bilangan berikutnya nah ketika dia state satu dengan input satu outputnya adalah satu jangan lupa kalau milih outputnya adalah di panah ya ini garis miring itu di panah ya ini outputnya satu artinya apa yang lain juga sebenarnya punya output tapi outputnya adalah nol nah karena belum ketemu kan kemarin nol itu belum ketemu satu itu ketemu berarti semuanya ini sebenarnya garis miring nol atau outputnya nol jadi dengan begini berakhirlah HVSM kita nanti kita bisa melanjutkan untuk membuat rangkaian yang berdasarkan ini adalah HVSM dari detektor jangan lupa ini adalah output nah jangan lupa ini adalah outputnya nih output satu ketika dia terdeteksi satu jadi nombor satu nombor satu lagi nombor nol lagi nombor satu lagi dan menjadi masuk ke state satu lagi maka ketika nombor satu lagi nih outputnya satu nah ini ada sedikit waktu untuk membahas bateri pada video berikutnya eh tadi kita sudah membuat punya fsm-nya ini adalah fsm detektor seperti ini nanti seperti pada kaunter kita akan membuat fsm ini menjadi rangkaian dan langkah pertamanya adalah dengan mengisi truth table berikut jadi ini truth table persis ke yang kemarin nanti kita isi berdasarkan ini dari sini dia akan menjadi rangkaian nah ini juga menggunakan 2D flip-flops di pada video pertemuan sebelumnya jadi terima kasih atas perhatiannya dalam video ini tadi kita berhasil membahas mengenai apa yang tadi membahas mengenai fsm fsm-nya sudah tuntas fsm-nya juga mili kita sudah lihat milinya sebelah mana nanti di video berikutnya kita akan membuat rangkaian dari fsm tersebut terima kasih atas perhatian anda sampai jumpa pada video berikutnya selamat menikmati